Kalau empat tersebut sudah terpenuhi Nih caya hidup Anda tidak akan pontang-panting 3, 2, 1, 0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan lorong bawah Saya ucapkan Sehat walafiat Banyak rezekinya Buat kalian yang menonton video ini Dimanapun kalian berada Yang sakit Semoga dikasih kesembuhan Yang tidak punya duit Sesegera mungkin dikasih rezeki yang banyak Yang belum kerja Semoga secepatnya dapat pekerjaan Dan lain sebagainya Yang jelas malam ini Kita sudah mendatangkan salah satu Seorang ahli Ahli di segala ahli Namanya Ki Jemek Yang sudah hadir di samping saya Ini akan kita interaktif langsung ya Ki Jemek bagaimana kabarnya? Ya selamat malam Baik saja? Baik Sehat? Sehat Mungkin mau sapa-sapa pemirsanya dulu Ki Jemek Baik pemirsa di rumah yang lagi nonton Tonton terus Jangan sampai berhenti Sampai HPmu terbakar Sudah Ki Jemek Ya Itu aja ya Itu pesan dari Ki Jemek ya Yang mungkin Bisa dilaksanakan oleh Saudara-saudara sekalian Ya Untuk malam ini Topiknya sembarang Ki Jemek ya Ya Bisa ya Bisa Ini banyak Banyak-banyak sudah yang Pertanyaan masuk di kami Coba saya Tanyakan ke Ki Jemek Mungkin bisa menjawab ya Ya bisa Beberapa hal kehidupan Di kanan-kiri kita Yang awam Yang umum ini ya Yang saya lihat ya Ini masalah Orang kesulitan Atau pilih-pilih Tentang Istrinya Ya Banyak sekali Kadang dia Ragu Kadang khawatir Nggak enak hidupnya Ini untuk orang laki-laki Yang nyari istri Maksudnya ya Iya Kadang Ketakutan nanti hidupnya Nggak nyaman Khawatir gini Khawatir gini Mungkin Ada enggak cara Atau tips Seorang laki-laki Supaya hidupnya Mapan Mencari calon istrinya itu Ada enggak Sarat-saratnya itu Ada Sarat-saratnya Ada ya Ada Bisa di Apa Dipaparkan Biar pemirsa ini tahu Apa saja kira-kira Ya Baik Saya akan Menjelaskan Yang pertama Dia itu Anak tunggal Yang pertama Harus anak tunggal Iya Yang pertama Yang kedua Kaya raya Yang ketiga Orang tuanya Sudah tua Yang keempat Orang tuanya Sudah tua semua Terus Atau sakit-sakitan Kalau Empat tersebut Sudah terpenuhi Gitu ya Nih kaya Hidup anda Tidak akan Pontang-panting Iya Saya ulangi Pemirsa Menurut Kijemek Kriteria Untuk Mencari Seorang Istri itu Yang pertama Anak tunggal Yang kedua Dia kaya Yang ketiga Orang tuanya Sudah tua Katanya Dan yang keempat Sakit-sakitan Yang jelas Setelah nikah Tidak lama Warisannya Akan jatuh Kepada kalian Begitu mungkin Iya Memang benar Bagus juga Itu ya Biar wawasannya Tambah Bagi yang Jumlah yang Belum Nikah Segera Ikuti Saran dari Kijemek Mungkin begitu Iya Terus bisa Saya tanya-tanya Lainnya Segala hal ini Bebas Bebas Apa saja Iya Nah ini ada Beberapa hari Yang lalu Banyak yang bertanya Masuk kepada kami Iya Mengenai Orang yang Agan Saya gak bisa jawab Makanya saya Datangkan Ahlinya Iya Pertanyaannya Begini Kenapa Orang yang Mengumandangkan Agan Itu Posisinya Selalu Megang kupingnya Gini Itu saya gak bisa Jawab ini Kenapa ya Ada sejarahnya Atau bagaimana Ini bingung Kita itu Menurut Kijemek Bagaimana ini Karena Kalau orang Adan Itu Dipegang mulut Gak bisa Bunyi Gini Jadi Dia itu Pegang telinganya Gini Kalau mulutnya Kan gak bisa Bunyi Adannya Jadi Sudah Tahu Ini Berarti Jawabannya Iya Masuk akal Dan Sangat Bener Orang Adan Kenapa Dipegang kupingnya Alasan Kijemek Jawabannya Kalau Dipegang Mulutnya Jelas Gak bisa Bunyi Katanya Begini Jemek Begitu Masuk Satu Jawaban Yang Sangat Logis Terus Ada lagi Satu Pertanyaan Boleh Boleh Jadi Seputar Orang Yang Pintar Orang Pintar Orang Yang Berilmu Iya Orang Yang Perwawasan Tinggi Dan Lain Lain Itu Yang Paling Umum Rahasianya Dia Memberikan Apa Kepada Yang Mau Dikasih Ini Menurut Pak Jemek Bagaimana Yang Pasti Yang Dikasihkan Orang Orang Pintar Yang Pasti Adalah Tau Bukan Tempe Oh Gitu Iya Kenapa Kok Gitu Karena Orang Pintar Kan Bisa Mengasih Wawasan Yang Luas Dari Tau Dikasih Tau Jadi Orang Pintar Selalu Ngasih Tau Yang Pasti Tau Ternyata Sepel Sering Dipakai Dia Untuk Dikasihkan Iya Bukan Tempe Bukan Daging Gitu Jadi Garis Besarnya Orang Pintar Orang Berorasan Tinggi Dan Lain Lain Dia Sering Ngasih Tau Ternyata Bukan Tempe Bukan Daging Begitu Iya Benar Untuk Malam Ini Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Kita Sangat Berterima Kasih Atas Ilmu Ilmunya Atas Memberitahuannya Yang Mungkin Bermanfaat Dan Menghibur Atau Apa Saja Buat Pemirsa Semuanya Begitu Dulu Tetap Jaga Kesehatan Buat Kalian Semua Tetap Ceria Jangan Lupa Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Iya Anak Diab Kesehatan 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 Kesehatan